Intro Dalam kasus ini berubah satu pesan nggak kincinnya dihilangkan ini? Gini, logikanya ya, bisa jadi waktu pertama, eh Rajida, Rajida, tolong copot kincinnya, bisa juga kan? Akhirnya copot, kipot manual bisa kan? Mungkin kan? Bisa, kipot manual bisa. Ya, artinya utak-utak yang bisa dilakukan, disuruh itu bisa gitu loh. Jadi, ada kemungkinan nggak merubah, tidak merubah cerita gitu loh. Kan ini fotonya kan tidak merubah cerita. Tidak merubah cerita ya. Yang berbahaya adalah kita melakukan olah digital yang merubah fakta, merubah realitas ya. Artinya, kita ketemu A sama B, terus sisi itu nggak hadir, sisi ditambahin nggak hadir. Nah, itu yang sangat tercelah ya, yang sangat tercelah ya. Set up situasi. Yang protes cuman fotografernya kan? Jadi sama kayak gini. Ya, karena dia merasa, ada apa fotoku, kenapa dilangkan gitu loh. Fotografernya, kenapa fotoku diutak-utak gitu loh. Ya, gara-gara itu aja melebar kemana-mana. Tapi, misalnya, abang beli, kompas beli dari reuter nih, ya kan. Abang ubah foto reuter situ. Berhak nggak abang ubah gitu? Nggak, nggak. Kalau foto orang lain, saya nggak pernah dirupa. Saya itu, saya number scene tuh kalau foto saya sendiri. Kalau Heru Kumoro atau Agung, store, ya saya buat apa adanya. Saya hanya crop. Berarti, kalau kasus yang di Perancis ini juga sebenarnya secara itu kurang elok lah ya. Iya. Redakturnya nggak bisa. Redakturnya nggak bisa, nggak boleh. Oke. Itu jelas, jadi clear jadinya, bang. Sebenarnya redakturnya nggak elok untuk mengutang-utang tanpa izin. Bukan karena dia, ya gitu kan. Artinya di luar, di luar hak editorial. Di luar hak editorial. Kalau dia menghilangkan, karena adalah pelambang palu arit yang terlarang, misalkan ya. Dia blurkan itu masih, masih, masih dalam wawanang dia sebagai redaktur. Oke. Ini teman-teman yang belum lihat ya, perbedaannya ya. Ini ya. Ini, aslinya ini. Kemudian masuk media, cincinnya hilang. Jadi, redaktur menghilangkan cincin si Raci Dadati. Itu yang dikasuskan, gitu. Kasus-kasusnya ya. Tapi, udah clear jawabannya tadi. Gimana, Pak? Ini Raci Dadati tuh, imigran dari dia, yang dari keluarga imigran dari dia, yang brilian sekali. Pinter sekali ya. Pokoknya pinter sekali sampai jadi Menteri Kehakiman. Kesandung hal kecil gini, kira-kira. Ya, mungkin dia risia. Mungkin ya, dia nilpur redakturnya. Tolong dong, foto gue dimuat besok, cincinnya hilangin dong. Misalkan bisa seperti itu ya. Nggak jelas. Sampai kasusnya sampai sekarang. Terus kenapa cincin itu harus hilangin, gitu loh. Tapi, waktu itu saya baca ulasannya, cincin itu mahal sekali. Jadi, ada keturigaan bahwa itu adalah, bukan dia beli sendiri dan sebagainya. Blah-blah-blah. Saya nggak ingat. Tapi, intinya adalah, secara fotografi jurnalistik, ini kasus yang menarik untuk dicatat. Tapi, di luar soal ini, Raci Dadati tuh hebat loh. Sampai sekarang tuh, anggota Parlemen Eropa loh dia. Sampai 2019. Googling barusan ya? Masih. Googling barusan? Iya. Oke, aku googling. Dia brilian. Dia orang brilian. Brilian semuanya. Kasus ini, sandungannya adalah, menurut saya lebih saksus jurnalistik daripada kasus yang lain-lain. Karena, ya akhirnya teredam juga ya. Tapi, artinya dia tetap hebat, masih tetap berkibar. Nah, yang bergulir terus adalah, diantara para redaktur, diskusi redaktur, itu adalah tata-tata ini. Soal Raci Dadati ini. Oke. Sekarang, saya pindah ke foto. Bang, sebelum pindah, ada yang nanya nih. Bang, foto paling sulit apa yang pernah di-tag, tapi nggak naik cetak di koran? Jadi, abang motret tuh sulit banget dapetnya, tapi nggak naik cetak. Bukan saya ya. Waktu pasatan abang terbakar, itu empat fotografer kompas. Wah, penuh abu, wah, dukir balik, sengah mati, sengah mati, nggak ada yang dipakai. Kita beli dari orang yang naik helikopter lewat. Itu, itu. Oh, itu penuh juga ya, saya. Iya, iya. Ya, saya, saya, itu penuh juga ya. Iya, iya, itu penuh juga. Ini kasus jurnalistik juga, ini kasus di kompas ya. Oke, untung diingat, terima kasih. Ini fotonya masih terjangkau. Tunggu, untuk old workshop, old workshop, old workshop. Materi, materi. Saya cukup, saya orangnya berantakan, tapi kalau soal materi, saya masih cukup, cukup teratur. Oke, ya, jadi gini. Ini, ini ditanyakan tadi ya. Oke, jadi gini. Ini, perhatikan foto ini. Sorry, sorry, jangan, jangan langsung foto ini. Pokoknya gini. Suatu hari, bulan Februari tahun 2003, pasar tanah abang terbakar. Tanah abang itu, konon 30% duit Jakarta ada di tanah abang ya. Sekarang tanah abang sepi karena online-online ya. Dulu tanah abang itu satu kiosnya aja, 2 miliar, 3 miliar tidak dilepas oleh pemilik amanya. Rebutan orang. Ya, si tanah abang itu sampai harganya miliar ya. Sekarang kosong-kosong karena orang banyakkan, jadikan gudang aja. Orang jual aja, jangka di tanah abang. Sekarang, dulu tanah abang macetnya minta ampun ya. Dulu orang-orang dari Afrika banyak sekali di tanah abang kan, karena belanja di situ. Sekarang mereka belajar online semua. Karena tanah abang sudah sangat sepi, amat sangat sepi ya dibandingkan 10 tahun yang lalu ya. So, tahun ini tahun 2003, tanah abang terbakar hebat. Danu, Agus, Agung, semuanya turun-turun motret ya. Saya masih redaktur waktu itu. Motret-motret tanah abang, semua dugir balik-dugir balik semua ya. Tapi saya ngomong sama mereka gini, semua motret tapi yang dipakai cuma satu foto gitu kan. Jadi mereka semuanya motret. Semuanya motret. Oke. Wah, jam 4 semuanya setor. Wah, semua penuh abu semua. Semua penuh abu ya. Agung. Agung itu fotonya bagus-bagus loh. Dari samping. Orang-orang bawa, berusaha menyelamatkan barangnya pakai kereta dorong. Terus air. Saya simpen kalau kapan-kapan menit kita ngomongin soft news. Fotonya Yudhadi Agung nih saya tunjukkan ya. Yang semua setelah abang. Saya simpen. Saya catat ya. Ya itu dari redaktur yang nanya itu. Kita bisa menyimpen catat. Bisa buat mengajar yang muda-muda. Pokoknya semua fotografer kompas duger balik untuk memotret tanah abang itu. Saya lagi rapat sore nih. Saya rapat sore. Bawa ngerapat memilih foto untuk alaman satu besoknya. Tiba-tiba pintu ruang rapat diketok. Satpam. Tok, tok, tok. Pak Arba ini dicari tamu. Saya lagi rapat. Terus Mas Katono muncul. Ini ke depan, ke depan. Kata Mas Katono ya, wakil saya. Akhirnya saya keluar. Kita sama ke depan. Ada seorang wanita. 30 something umurnya ya. 30 awal itu. Dia bawa kamera poket 2 megapiksel. Kamera poket 2 megapiksel tahun 2003 ya. Pak, tadi pagi saya pas tanah abang terbakan tuh saya bawa penumpang dari Bandara Tengkareng. Hal helikopter ke Hotel Sahih. Lewat tanah abang saya motret pakai kamera poket sih. Kata ibu saya, mungkin kompas mau beli. Jadi, saya lihat fotonya. Wah, kuat banget. Saya bawa ke rapat. Rapat memutuskan pakai foto mbak itu. Yang di harga Mas Katono ya. Saya bawa ke rapat. Foto itu digital. 2 megapiksel. Saya posting di layar rapat. Rapat sepat pakai foto ini. Saya bilang sama foto kompas yang lain. Sorry guys. Foto lu gak ada yang dipakai. Sorry guys. Jadi, lihat. Kasian. Anda banyak ini. Ini belum ada drone ya. Ini tanah abang kuat banget kan foto ini. Kelihatan gak? Yes. Jelas? Iya lah. Jelas banget kan. Ini modi. Angle on upun sama. Iya ya. Ini fotografer kompas modi atap kayak modi manapun tidak akan menang sama foto ini ya gak? Tidak akan menang sama foto ini. Jadi, foto ini yang dipakai oleh kompas. Tetapi, kisah sederhananya adalah. Ini kasus ya. Kasus luar biasa. Saya masih suka merinding kalau lihat foto ini. Ini namanya Daisy. Cewek itu namanya. Ya, mohon namanya Daisy. Tiga minggu kemudian, Daisy masih nyewain helikopter. Mendalas di sahit dan helikopternya jatuh di atap sahit. Dan ini, ini tiga minggu kemudian, Daisy meninggal. Itu, itu kalau buat jawabannya teksnya, Daisy yang tiga minggu yang lalu fotonya dimuat di kompas. Ini kasus-kasus dualistik yang internal kompas ya. Jadi kompas memakai foto Daisy, tiga minggu kemudian jenazah Daisy jadi HL ya kompas. Helikopternya jatuh di sahit itu, hancur semua helikopternya. Ini, ya salah satu kasus yang ada ingat ini. Jadi saya jadi gak ingat. Kalau enggak, saya juga gak ingat. Itu adalah salah satu kasus yang terjadi di kompas juga bahwa. Nah, suatu hari saya ngasih workshop di Darwin School. Udah lama ya. Saya menceritakan kasus foto itu ya. Tiba-tiba salah peserta nangis. Adeknya Daisy. Saya, makanya masih suka merinding. Saya, saya masih suka merinding sama foto itu. Saya ingat betul, Bagaimana maja dia menambah poketnya. Poketnya makanya silver nih. Cepat pakai poket sih, Pak. Tapi siapa tahu fotonya berguna. Jadi, terus memori kartunya. SD masih 52 MB kali ya. SD zaman tahun 2003 lah. Terus, saya masukkan ke komputer kata. Dan rapat setuju pakai fotonya, Daisy. Yang anak-anak yang debuan segala macam. Sorry ya, guys. Sorry, guys. Itu kan juga pertanyaan juga, gitu kan. Iya. Usahanya udah segitunya. Dulu teman saya Aceh. Teman saya Aceh. Tahun-tahun 89. Teman saya Aceh, anak UI. Itu moter kebakaran di Senin. Jatuh meninggal loh. Tahun 89 moter kebakaran. Jadi, di Senin itu. Dia 90-90 atas, jatuh buruk meninggal. Jadi, saya juga. Saya ingetin sama teman-teman saya, fotografer itu. Kalau masak-masak hati-hati ya. Lihat, jangan sampai ada yang lapuk, kamu injek gitu. Aceh itu meninggal loh. Aceh itu Diapinar. Namanya Diapinar belakangnya. Apa itu Diapinar? Panggilannya Aceh. Teman saya di Asmatol itu. Bang, ada pertanyaan nih dari Roy ini, Bang. Omar Bain, bagaimana dengan cerita Steve McCurry? Apakah termasuk kasus dalam fotografi jurnalistik yang dia... Iya, jurnalistik, Bang. Tapi... Fotosop lah ya. Iya, tapi sebenarnya McCurry itu... Orang suka kaget-kaget. Itu biasa dilakukan oleh jurnalis kok. Biasa banget. Terutama foto-foto traveling. Foto-foto traveling itu hampir semuanya dibagusi. Dan seperti McCurry itu ada orang bawa koper kulit segala itu. Kita kan sergi dia ya, oh iya. Nggak ngeliat kan itu. Iya kan? Terus lokomotifnya kita ya, pakai setting. Nah, cuma kebetulan itu yang... Mercury itu yang fata adalah dia pernah posting foto aslinya. Terus foto yang diri kaisa terbit. Orang bandingin lah. Ini kok hilang. Karena ceroboh aja. Tapi kurang terbiasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Dan dia nggak nipu apa-apa kok. Dia memperbagus fotonya kok. Bahwa dia setting-setting semua itu ya... Itu realitas. Jangan heran gitu loh. Kalau kita mau foto traveling yang bagus. Kalau kita lugu banget ya foto kita nggak akan pernah bisa bagus. Foto interior hotel. Foto hotel buat good traveling. Itu diatur-atur semua. Tempat di turunnya diatur semua. Kalau apadanya kita masuk televisi-potret ya nggak bagus. Kamarnya pun dipilih yang temboknya perfect. Yang cahayanya perfect dan sebagainya. Biasa itu. Gitu ya. Gak sak. Ini dari Mbak Franz Natalia. Pernah nggak Bang Garbain mengalami persekusi? Atau diprotes karena foto yang dihasilkan? Bukan saya. Oh ya. Waktu GAM. Waktu Bang Nima GAM. Saya model Laman 1 itu saya terima foto. Telepon-telepon nggak jelas ya. Itu kan tentara separatis. Kenapa diposting gitu. Ya itu. Biasalah. Bambang Wahyu itu pernah menulis tentang judi. Dia begitu keluar dari kompas. Rumahnya Bintaro dari Palmerah. Pepet dua RX King. Pakai jaket hitam, pakai halam hitam. Sampai rumah. Hari ketiga Bambang menyerah. Dia bilang sama kantor saya nggak tahan. Dia minta dicudikan dulu. Pepet dua RX King. Dan juga kan Abang menyerah. Menyerah juga kan. Saya sama hotel. Saya dari liputan. Satu liputan. Terus liputan saya itu bikin orang tidak senang. Kelompok. Kelompok yang tidak senang itu. Memberitahu teman-temannya di Medan. Mereka mengepung antara saya di Medan. Saya ditelepon dari Jakarta. In, jangan pulang ke Medan loh. Lu mati loh. Akhirnya sama Hotly saya diselamatkan. Saya tidur di kampungnya Hotly 3-4 hari. Di kampungnya namanya Pisang. Pokoknya kampungnya Hotly itu pisangnya warnanya merah. Hotly Suman Juntak ya. Bapak-apak-apak sekarang di Aceh. Saya bilang ke kampungku aja. Jadi saya dari tempat itu saya nggak pulang ke Medan. Saya masuk kampungnya Hotly. Saya tidur di kampungnya Hotly. Itu saya yang lihat tempat yang masih apa ya. Hotly bilang dari dulu saya kecil masih kayak gini Bang. Lihat mobil heran-heran. Karena memang masuk banget jarang mobil. Jadi saya merasakan suatu. Saya jadi kerasa nih. Saya malah nggak pulang-pulang. Saya telepon ke Medan. Nggak ada sinyal sih waktu dia masuk. Terus saya keluar lagi kecek-kecek. Begitu dahaman ya saya pulang ke Medan. Itu ya Mbak Frans ya. Saya rasa sih kebanyakan teman-teman jurnalis yang udah seangkatan Bang Arbain sih pernah ngalamin itu ya. Tapi persekusinya dalam bentuk hal yang bermacam-macam. Saya pernah dilebak bulus. Dilebak bulus, menteri cepat bulu. Saya dilempar kencing manusia. Kencing sekantung plastik. Kok ya kena kepala saya? Saya pulang. Terus saya keramas. Terus saya pulang terus saya keramas. Saya nggak menerusi motret. Dilempar ini karena mereka nggak suka. Nggak suka apa di foto atau gimana? Bukan. Nggak suka sama tulisan kompas. Jadi kompas kan itu ada sebelum pertandingan kan ada preview pertandingan loh. Mungkin salah satu pendukung tim yang didelekan kompas itu nggak suka. Mana kompas? Teman saya mau menuju-nuju gini loh. Wah lepukar itu saya cepok loh. Saya kesel juga sama teman saya. Jadi pengalaman itu. Pengalaman itu ya. Waktu itu di Balai Kota. Di Balai Kota DKI. Suatu grup yang lagi demo. Kompasnya mana kompas? Kita udah hafal. Jadi belum tentu itu bersahabat. Jadi kita berjumpa aja nggak ada yang ngaku. Jadi kalau ingat ya. Kalau di kerusuan atau apa. Eh kompas mana nih? Ada sebagai wartawan. Kalau katakanlah ada yang nanya. Anda nggak usah nunjuk ke teman Anda ya. Itu karena memang mengincer untuk sesuatu. Jadi mending nggak usah. Anonim. Makanya saya kalau liputan-liputan kerusuan dan sebagainya. Saya lalu buang ID saya. Mending nggak bisa pakai ID. Karena ID itu bukannya memudahkan. Saya pernah ditanya sama anak muda. Om. Saya mau meliput kerusuan. Tapi saya nggak punya ID pers. Bisa nggak minta ID pers kompas? Oh justru jangan pakai ID. Saya bilang. Pakai ID itu justru bahaya. Kamu pura-pura jadi orang biasa aja. Jadi pakai ID itu dalam liputan kerusuan. Malah nyusahin. Saya waktu kerusuan 98 itu. Sama kompas dibikinin ID-ID palsu. Salah satu yang saya bikinnya itu cepat kapos. Pasti saya simpen tuh. Emang nggak ada lagi nama yang lain cepat kapos. Mentang-mentang tinggal di cepat kapos. Ya rumah saya. Itu yang kepikir. Jadi kalau di cekata aparat. Tujuin itu. Dia juga nggak tahu nih. Ada nggak? Atau orangnya dia nggak tahu kok. Pokoknya begitu pakai ID dilepasin waktu itu. Cepat kapos. Yang namanya tentu ada pro-kontra ya. Ini sih. Om nggak bikin buku biografi om. Buku cerita-cerita yang pernah main selamanya diwakilkan teman-teman. Kalau biografi. Moh. Ada beberapa orang nawarin mau nulisin. Moh. Ya. Moh. Saya biografi moh. Saya nggak mau. Biografi saya nggak pernah mau. Saya mau nulis buku tentang foto jurnalistik. Bukan dari. Tidak berfersi dari buku manapun ya. Jadi nggak ada tetapkan kaki. Semuanya based on yang saya rasakan. Yang saya alami. Yang saya lihat ya. Bang kalau unpublish gimana? Mau nggak bang? Apa itu? Foto-foto bang yang unpublish. Dibukukan mau nggak? Foto-foto yang unpublish. Sudah sepublish semua di Instagram. Sudah sepublish semua. Selama apa yang disini kan semua foto saya saya. Ya cari lagi. Foto saya yang unpublish. Yang layak hampir nggak ada. Saya mau nulis tentang kasus-kasus jurnalistik aja. Jadi tunggu nyamuknya nih. Aduh ganggu banget. Saya mau nulis buku renang. Tentang apa? Tentang foto jurnalistik. Seperti yang tadi yang saya omongin jadi. Tentang apa. Kasus-kasus tadi ya. Kasus-kasus tadi kan itu berguna bagi orang ya. Terutama yang sekarang. Ini emang kan ngasih foto ini. Ini apa nih? Ini ada R.S. Siregar. Ini karya Dhanukusworo. Oke. Saya buka fotonya disini ya. Ini karya Dhanukusworo. Ini tahun 2003. Iya. R.S. Siregar. Ini yang ini. Anaknya mahasiswa saya. Sarah di UPH. Itu Toro. Toro. Ini dua istri tentara yang diajak masuk kematian. Nah ini kasus ini memang misterius sekali. Jadi R.S. Siregar itu sama Gam bersahabat. Ulang tahun Gam juga datang ya. Saya masuk Markas Gam tahun 1999. Pertama kali Hood Gam, R.S. yang masuk ya. Jadi R.S. itu sama Gam gak masalah. Tapi kasus ini jadi politis, jadi bulit sekali ya. Jadi dia dicule. Nah terus Dhanukusworo bisa masuk Markas Gam dan bisa melihat R.S. Sementara aparat konon gak bisa ketemu ya. Nah ini foto jadi HL Kompas nih. Itu Gam semua ya. Jadi Danu juga. Nah ini kalau Steve McCurry. Danu juga nyuruh tentara-tentara yang bawa tentara Gam ini di belakang supaya fotonya hidupnya gak. Ini setting. Kalau gak tentara itu gak mau dimain di belakang. Jadi foto ini ditaruh supaya foto ini kesannya kuat. Tapi yang jadi masalah adalah. Kok Danukusworo Kompas bisa tahu lokasi penculikan sementara aparat gak tahu gitu kan. Nah kasusnya yang benar-benar seperti itu. Apalagi dikecam-kecam. Orang gak tahu bahwa Aparthu tahu. Waktu saya masuk Markas Gam tahun 2004 itu. Besoknya itu saya sama polisi. Ikut patroli macem-macem ya. Mereka ngomong disini kan lokasinya. Mereka nyebutkan ciri-ciri. Betul. Mereka tahu. Tapi jadi Aparthu gak segampang itu gembur-gebur-gebur gak segampang itu gitu loh. Jadi Aparthu tahu. Tahu cuma gak segampang itu ambil tindakan gitu loh. Jadi orang awam itu kan selalu mengira kalau tahu langsung gembur. Gak gitu loh. Aparth keamanan itu hitung-hitungannya banyak. Takut ada kerusakan sibilan sebagainya ya. Jadi tapi foto ini menghebohkan karena orang lihat Kompas baca ini mengecam aparat keamanan. Ini tuh Danu buktinya bisa tahu. Danu umpetin tuh nanti Danu dipaksa ngasih tahu ya gak bisa gitu. Dan Danu juga. Danu sih gak perlu umpet juga waktu itu. Tapi waktu Danu di Aceh. Sempat-sepat ya rame lah. Danu juga sempat ceritanya waktu itu Danu sempat ngumpet-ngumpet juga. Dan Ersa waktu terjadi baku tembak. Ersa tertembak. Gak jelas tertembak dari peluru yang mana gitu loh ya. Ersa sih karena kena meninggal. Ini kasusnya seperti itu. Jadi paling kasus yang mencoba-coba ini adalah. Kok Kompas bisa dapet fotonya gitu loh. Sementara. Aparth kemana gitu loh. Jawabannya adalah not that simple. Not that simple. That's politiknya. Itu sama kayak pertanyaan. Ini kan ada Mas Joshua nih. Kenapa Joshua bisa motet foto orang Covid ya. Orang kan namanya wartawan, jurnalis ada privilege. Iya tarik. Berbagai sana. Saya bisa motet ulang tahun gam. Saya bisa motet hut gam di markasnya. Semua ngumpul semua. Sampai petinggi-petingginya. Kok Aparth gak tahu ya. Kok bisa kok. Udah. Apakah Kompas itu orang gam ya. Gak gitu juga gitu loh. Jadi betul lah. Bahwa dalam jurnalisi itu. Pemikiran awam itu selalu lugu ya. Mereka gak tahu realitas bahwa. Karena. Iya. Ya kalau bisa dapet foto ini foto itu. Ya karena kita cari gitu loh. Kita usaha. Dan kadang-kadang. Ada pihak-pihak yang bersembunyi. Ingin diliput gitu loh. Dia ingin menceritakan bahwa dia. Survive dan sebagainya. Seperti itu. Ini kan bagian dari nego juga. Belum gue bunuh nih. Pasti hidup loh. Bisa jadi Janu dikasih akses sama gam. Supaya nunjukin bahwa. Ini loh gue belum gue bunuh kok. Pasti hidup kok gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Janu dipakai gam. Jika mungkin gitu loh. Banyak-banyak kemungkinan banyak sekali. Dan saya tidak perlu menanyain Janu suara ya. Itu saya masih ditakutnya. Saya gak perlu merasa nanyain Janu. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain. Silahkan ya. Ini Bang kameranya pernah dihancurin orang gak pas kerja? Ngancurin di sendiri sih. Saya dikepruk saya tanggis pakai kamera. Terus waktu saya Nana dipindahkan dari Cipinang ke rumah tahanan di Manggara itu. Saya mau motret. Kacanya itu buruk banget. Saya pakai 7200 nikon. Saya dorongin ke jendela kaca. Kacanya pecah. Lensa itu sampai filternya penyak. Kalau bisa dicompot lagi. Tapi saya bisa motret. Sambil ke selubang itu. Tapi saya pecahkannya pakai 7200. Saya dorong. Ketada saya motret. Terus teriak lagi. Siapa yang dorong? Siapa yang dorong? Padahal. Padahal saya dorong diri. Selamat gue dorong pecah nih. Tapi saya udah dapet gambar. Di kantor saya itu sampai kalau tidak. Jangan ditiru ya. Masih ada bangkainya. Kita dimaafkan. Tapi kalau hilang ya kita yang susah ya. Kalau rusak karena kerja. Dimaafkan sekali. Oke. Dari Ras Jawa. Apa foto headline kompas yang menurut Om Arbain paling berkesan dan bercerita? Waduh. Karya saya atau karya umum? Kalau karya Bang Arbain dong? Karya Bang Arbain lah. Gak bisa gitu. Anda gak pernah bisa ingat karena lagi ini juga. Kalau yang mengesankan ya. Yang mengesankan itu Kam Desu ya. Itu saya ingat banget ya. Yang pula kita ngomongin. Kam Desu. Terus Susi Susanti. Susi Susanti itu yang punya story ya. Yang sampai saya jadi seribahan. Jadi saya ingat betul. Kalau yang karya saya sendiri ya yang. Mungkin teman-teman kalau gak tau soal Kam Desu. Kam Desu itu adalah Direktur IMF waktu jaman dulu. Yang dipotret saat Pak Harto lagi ternatangan. Kam Desu itu fotonya angkuh banget. Ya kan. Lihat Pak Harto. Itu tidak dipakai akhirnya. Dipakai yang dia lagi. Bukan begitu lagi. Iya saja. Tapi akhirnya yang angkuh itu jadi legendaris foto itu. Jadi legend. Dan sampai sekarang Kam Desu itu selalu. Selalu kalau Indonesia ngomong saya itu selalu dianggap orang sombong. Itu kayak kadang-kadang foto itu. That single frame. Ya hanya frame itu aja karya SDP Suratno itu. Eh kadang-kadang orang kan gak tau. Pas dia lagi pengen begini sebentar kok. Tapi kejepret gitu kan. Iya. Justru fotografi itu bisa bahaya sekali. Karena dia membekukan suatu rangkaian gerakan pas sampai satu titik. Nah kalau titik itu pas itu juga bisa bahaya. Misalkan hormat aja. Hormat tentara ya. Hormat gini kan. Berarti pas gini kan jadi hormatnya Hitler ya gak. Iya. Betul. Makanya momen itu bisa mempengaruhi rasa foto. Sangat beda. Seperskian detik bisa beda rasa banget itu. Dalam jurnalistik ya. Bang. Ini ada pertanyaan tadi. Serena Dejingga. Ini udah pernah. Udah sering kita bahas. Tapi. Bang jawab aja lagi ya. Siapa yang larang? Kalau ada. Belum. Belum. Kalau ada orang yang gak mau difoto. Gimana om? Atau ada gak sih orang yang klaim fotonya. Tuh. Gini lah. Gini lah. Di pajang atau minta tekdon. Gini. Jangan ngegas dong. Kalau gak mau difoto ya. Gini. Kalau gak mau difoto ya ganti orang lain. Ganti orang lain. Dalam politik. Atara di. Menteri semua ya semuanya mau difoto. Ganti mau difoto itu kan di pasar atau dimana ya. Nanti jadi cari orang lain dong. Gimana gitu. Saya belum merangkan orang gak mau difoto. Kalau orang gak mau difoto saya tinggal pindah. Saya belum pernah ketemu kasus dimana orang gak mau difoto. Dan saya tetap harus dapet fotonya. Itu gak mungkin. Belum pernah ketemu ya. Kecuali judi gelap. Kita gimana dapet foto orang judi gelap. Ya kita diem-diem motret. Nyuri-nyuri. Di India aja katanya orang gak mau difoto. Mau juga kalau dikasih duit. Iya. Jadi kasus-kasus. Orang gak mau difoto itu dalam jurnalistik gak pernah terjadi. Dan bukan suatu pertanyaan yang. Nolong dulu itu motret dulu. Jadi jurnalistik saya gak pernah kepikir itu. Karena kita nolong jurnalistik aja gak bisa kok. Saya pernah hampir dibakar gara-gara gak mau motret. Copet mau dibakar. Saya suruh motret. Nolong temennya jangan-jangan. Jadi saya mau motret. Iya. Copet mau dibakar saya suruh motret sama nolak. Dibilang ini temennya pasti gak mau motret ini. Gangnya. Buakarnya sekalian. Boro-boro saya nolong dia. Nolong diri sendiri aja. Saya hampir gak bisa kok gitu loh. Jadi nolong dulu atau motret dulu itu tidak pernah terjadi ya. So juga ketemu orang yang menolong di potret belum pernah terjadi. Kalau nolong ya pindah aja orang lain. Bang. Satu menit lagi kita terputus ya. Teman-teman nanti kita akan sambung lagi kalau terputus. Masih satu menit kok. Aku coba nanti pakai handphone tadi lagi ya. Aku coba ganti handphone yang tadi lagi. Oke. Tadi itu bukan masalah handphone atau itunya. Tapi masalah sinyal. Sinyal. Ini ada oke. Nanti aja kalau dibacain lagi nanti gak itu. Tanggung. Berapa detik? Iya. Dari satu menit lagi. Dari Mbak Ida Kadar. Bang Erbain. Sesudah era orde baru. Apakah ada pesanan. Tanda kutip ya. Foto dari penguasa. Gak ada. Di mod di Haya Kompas. Gak ada. Gak ada. Pak SP itu hebat loh. Cuman Pak SP ya. Beginu. Nama beginu itu. Itu nulis tentang SBI dan apanya tuh. Banyak yang ngejelek-jelekin SBI. Yang letek-letekin macem-macem. Dan Wisnu Nugroho gak diusir dari sana. Malah Pak SP beli bukunya. Jadi Pak SP itu terbuka sekali. Salut itu Pak SP. Gak tersinggung dia. Ditulis. Dicitakan tamunya. Sepatunya mahal. Dipotri. Terus tamunya Bu Ani. Parkirnya sembarangan. Lalu diletek-letek. Wisnu Nugroho dan Pak SP. Jadi buku. Buku yang laris. Dan Pak SP pun beli bukunya. Dan Pak Merzai beli bukunya loh. Gak marah loh. Hebat. Jadi Pak SP itu bener-bener. Mengawali era terbuka. Bener-bener ya. Jadi sampai sekarang kebawa terus. Gak ada yang berani neken media sekarang. Karena media-media yang sekarang jadi berlebihan. Terlalu berani sama pemerintah. Terlalu kurang ajar sama pemerintah menurut saya. Sekarang agak-agak berlebihan. Tapi Pak SP itu hebat. Ini nanti dijawab mungkin setelah ini. Dari Jabrik. Foto saya pernah naik kompas. Tapi pakai nama lembaga. Gimana tuh om? Boleh gak sebenarnya? Kasusnya apa dulu nih? Kok dia mau dipakai lembaga itu gitu loh? Kok bisa gitu loh? Ya ada kok bisa. Kok bisa fotonya sampai lembaga itu. Dan kok bisa Anda memberi jenis sama lembaga itu gitu loh? Kalau Anda gak suka Anda bisa ramekan. Paling kan naikin di Instagram, di Twitter, di Instagram. Lembaganya kantor berita. Dia stringer. Ya beda lah. Ya itu udah dibayang. Mungkin jangan cuman lembaga itu kantor berita. Iya kalau fotonya dibakai kompas juga. Fotonya saya mau tercapek-capek dibakai kompas loh. Ya kompas gaji saya aja gitu. Terima kasih.